Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Matematika Berjumpa lagi dengan saya Malka Adila Nagyib Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan materi matematika tentunya kepada kalian Sebelum saya menyampaikan materi ini Dan sebelum kalian menyimak video ini Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Sesuai keyakinan masing-masing Berdoa dipersilahkan Setelah kalian berdoa Jangan lupa kalian siapkan terlebih dahulu alat tulis Untuk mencatat poin-poin penting yang akan saya sampaikan pada video kali ini Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut materi ini Saya akan memberikan suatu permasalahan kepada kalian Mari kita simak bersama-sama permasalahan berikut ini Suatu lahan parkir memiliki luas 176 meter persegi Satu mobil memiliki luas rata-rata 4 meter persegi Sedangkan satu bus 20 meter persegi Biaya parkir untuk mobil adalah 1000 rupiah per jam Sedangkan untuk bus 2000 rupiah per jam Jika tidak ada kendaraan yang keluar maupun pergi di lahan parkir tersebut Maka pendapatan maksimum yang diperoleh dari lahan parkir tersebut adalah Apakah kalian mengetahui bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya benar sekali Untuk menyelesaikan permasalahan ini Kita harus mencari terlebih dahulu fungsi objektif dari permasalahan tersebut Kemudian yang poin pentingnya Kita akan mencari nilai optimum Yang diperoleh dari fungsi objektif tersebut melalui data-data di soal Namun permasalahan ini akan saya jelaskan Atau akan kalian dapatkan di bab selanjutnya Untuk bab ini kita akan mempelajari Bagaimana cara mencari nilai optimum pada fungsi objektif Dan tentunya bab ini sangat penting Untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual Program linear 2 variable seperti yang barusan kalian baca Baiklah kita langsung ke materi Sebelumnya kalian harus mengingat terlebih dahulu Dan memahami dengan sangat menyeluruh materi yang kalian dapatkan sebelumnya Yang pertama yaitu Bagaimana cara untuk menentukan DHP dari suatu program linear 2 variable Baik itu DHP terbuka maupun tertutup Yang kedua bagaimana cara menentukan titik pojok dari DHP yang telah diperoleh Mengapa demikian? Karena dua poin penting ini sangat penting Dan menjadi syarat mutlak kalian Untuk lebih memahami materi atau cara menentukan nilai optimum dari fungsi objektif Baiklah kita akan langsung ke materi Jadi terdapat dua cara untuk menentukan nilai optimum dari fungsi objektif Cara pertama yaitu melalui metode uji titik pojok atau titik ekstrim Dan cara kedua yaitu melalui metode garis selidik Untuk video kali ini akan dibahas Cara menentukan nilai optimum fungsi objektif melalui metode uji titik pojok Terdapat lima langkah untuk menentukan nilai optimum dari fungsi objektif Yang pertama kalian harus menentukan titik potong untuk setiap garis yang terbentuk dari pertidaksamaan pada soal Yang kedua kalian harus menggambarkan grafik dari setiap garis berdasarkan data titik potong yang telah kalian peroleh Yang ketiga kalian harus menentukan DHP pada grafik tersebut berdasarkan persyaratan-persyaratan pada soal Yang keempat kalian harus menentukan titik pojok atau titik ekstrim pada DHP yang telah kalian temukan Dan yang terakhir kalian akan mensubstitusikan setiap titik pojok dan titik ekstrim yang kalian peroleh ke fungsi objektif pada soal Setelah kalian mensubstitusikan setiap titik pojok atau titik ekstrim ke fungsi objektif pada soal Maka langkah selanjutnya adalah kalian bandingkan nilai dari seluruh hasil substitusi tersebut Terdapat dua kemungkinan Kemungkinan pertama Jika salah satu titik pojok X,Y menghasilkan nilai terbesar atau maksimum Maka nilai tersebut merupakan nilai maksimum dari fungsi objektif Z sama dengan AX plus BY Kemungkinan kedua Jika salah satu titik pojok X,Y menghasilkan nilai terkecil atau minimum Maka nilai tersebut merupakan nilai minimum dari fungsi objektif Z sama dengan AX plus BY Jadi kalian tinggal mengikuti permintaan pada soal saja Jika ditanya nilai maksimum, ya kalian pilih nilai terbesar Jika nilai minimum, maka kalian pilih nilai terkecil Perlu diingat bahwa bentuk umum dari fungsi objektif itu selalu Z sama dengan AX plus BY Baik, kita lanjut ke slide berikutnya Agar kalian lebih memahami penerapan langkah-langkah menentukan nilai optimum dari fungsi objektif yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya Maka kita akan berlatih bersama latihan soal berikut Tentukan nilai X,Y sedemikian rupa Hingga fungsi objektif maksimum Z sama dengan 8000X plus 6000Y Dengan syarat-syarat Syarat pertama, 2X plus 2Y kurang dari sama dengan 100 Atau saat disederhanakan menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 50 Syarat kedua yaitu 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 160 Atau saat disederhanakan menjadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 80 Syarat ketiga yaitu 6X plus 4Y kurang dari 280 Atau saat disederhanakan menjadi 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 140 Serta syarat terakhir yaitu X lebih dari sama dengan 0 Dan Y lebih dari sama dengan 0 Dengan seluruh nilai X,Y merupakan bilangan real Untuk menyelesaikan soal tersebut Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu Menentukan titik potong untuk setiap garis pada pertidaksamaan yang ada Perlu diketahui bahwa Syarat X lebih dari sama dengan 0 Dan Y lebih dari sama dengan 0 Memiliki arti bahwa daerah himpunan penyelesaian Pasti berada di kuadret pertama Seperti ilustrasi grafik berikut Lalu bagaimana cara menentukan titik potong Untuk setiap garis yang ada pada pertidaksamaan? Pertama, kalian harus mengubah terlebih dahulu Pertidaksamaan di soal menjadi suatu persamaan Untuk lebih gampangnya Kalian ubah tanda kurang dari sama dengan menjadi tanda sama dengan Karena terdapat tiga pertidaksamaan di soal Maka terdapat tiga garis Saya misalkan G1 yaitu X plus Y sama dengan 50 G2 X plus 2Y sama dengan 80 Dan G3 3X plus 2Y sama dengan 140 Lalu untuk menentukan titik potong pada tiap garis Agar lebih mudah kita buat tabel terlebih dahulu Seperti ilustrasi berikut Karena kita mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y Maka kita akan memisalkan saat nilai X bernilai 0 Dan saat nilai Y bernilai 0 Saat nilai X bernilai 0 Maka setelah disubstitusikan ke G1 Menghasilkan nilai Y sama dengan 50 Sehingga diperoleh titik 0,50 Nilai Y sama dengan 0 memiliki arti Bahwa garis tersebut berpotongan dengan sumbu Y Dengan cara yang sama Kita akan memisalkan saat nilai Y nya 0 Saat nilai Y nya 0 Maka diperoleh nilai X nya sama dengan 50 Sehingga diperoleh titik kedua yaitu 50,0 Nilai Y sama dengan 0 memiliki arti bahwa Garis tersebut berpotongan dengan sumbu X Dengan cara yang sama Kita akan menentukan titik potong untuk G2 dan G3 Untuk garis G2 yaitu X plus 2Y sama dengan 80 Maka kita akan memisalkan saat X sama dengan 0 Dan Y sama dengan 0 Saat X sama dengan 0 Maka diperoleh nilai Y nya 40 Sehingga diperoleh titik 0,40 Yang kedua Saat Y sama dengan 0 Maka diperoleh nilai X sama dengan 80 Sehingga diperoleh 80,0 Kemudian untuk garis G3 Saat X nya sama dengan 0 Maka diperoleh Y sama dengan 70 Saat nilai Y nya sama dengan 0 Dan disubstitusikan ke G3 Diperoleh nilai X nya 46,2,3 Sehingga diperoleh titik kedua yaitu 46,2,3,0 Setelah kita memperoleh titik potong Untuk setiap garis terhadap sumbu X dan sumbu Y Maka kita akan melanjutkan ke langkah kedua Yaitu menggambar grafik dari tiap garis tersebut Berdasarkan tabel pertama Untuk G1 atau garis 1 Memiliki 2 titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y Yaitu titik 0,50 dan 50,0 Sehingga G1 akan dihubungkan oleh 2 titik tersebut Dan grafiknya sebagai berikut Kemudian untuk G2 X plus 2Y sama dengan 80 Dihubungkan oleh 2 titik Yaitu titik 0,40 dan 80,0 Sehingga garisnya seperti ilustrasi berikut Dan untuk G3 3X plus 2Y sama dengan 140 Dihubungkan oleh 2 titik Yaitu titik 0,70 dan 46,2,3,0 Sehingga garisnya seperti ilustrasi berikut Nah, jadi grafiknya seperti ini Setelah menggambarkan grafik dari tiap garis Maka langkah selanjutnya Kita akan menentukan DHP Pada grafik tersebut Sesuai dengan persyaratan di soal Syarat pertama X lebih dari sama dengan 0 Hal ini berarti bahwa DHP berada di atas atau sebelah kanan sumbu X Ingat bahwa pada video ini Daerah yang diarsir itu bukan DHP Sehingga saya akan mengarsir bagian di bawah sumbu X yang bukan DHP Untuk syarat kedua Y lebih dari sama dengan 0 Berarti bahwa DHP berada di sebelah kanan sumbu Y Sehingga saya akan mengarsir daerah yang bukan DHP Yaitu di sebelah kiri sumbu Y Untuk syarat ketiga X plus Y kurang dari sama dengan 50 Berarti bahwa Daerah impuran penyelesaian berada di bawah G1 Sehingga saya akan mengarsir daerah yang bukan DHP Yaitu yang di atas G1 Untuk syarat keempat X plus 2Y Kurang dari sama dengan 80 Berarti bahwa DHP berada di bawah G2 Sehingga saya akan mengarsir yang bukan DHP Yaitu di atas G2 Dan syarat terakhir 3X plus 2Y Kurang dari sama dengan 140 Hal ini berarti bahwa DHP berada di bawah G3 Sehingga saya akan mengarsir daerah yang bukan DHP Yaitu di atas G3 Untuk lebih mempermudah Jika pada persyaratan itu Tandanya kurang dari sama dengan Maka DHP-nya pasti berada Di bawah garis yang bersangkutan Sebaliknya Jika tandanya lebih dari sama dengan Maka DHP-nya pasti akan berada di atas garis yang bersangkutan Sehingga Setelah kita Memenuhi semua syarat Diperoleh bahwa Satu-satunya DHP Yang memenuhi syarat tadi Yaitu DHP yang tidak diarsir Seperti ilustrasi berikut Setelah kita berhasil Menentukan DHP pada grafik Sesuai persyaratan di soal Maka langkah selanjutnya Kita akan menentukan Semua titik ekstrim Atau titik pojok Yang berada pada DHP Berdasarkan grafik berikut Kalian bisa mengamatinya Pertama Terdapat titik 0,40 Yang diperoleh dari Perpotongan G2 Dengan sumbu Y Titik kedua Yaitu 20,30 Yang diperoleh dari Perpotongan G2 dan G1 Titik ini Diperoleh dengan cara Metode eliminasi dan substitusi Seperti penjelasan pada slide berikut Kemudian Untuk titik ketiga Yaitu titik 40,10 Diperoleh dari Perpotongan G3 dan G1 Dengan cara Metode eliminasi dan substitusi Seperti yang ada pada slide Kalian bisa mengamatinya Kemudian Untuk titik keempat Yaitu titik 462 per 3,0 Yang diperoleh dari Perpotongan G3 Dengan sumbu X Dan titik kelima Atau titik terakhir Yaitu titik E 0,0 Yang diperoleh dari Perpotongan sumbu X dan sumbu Y Setelah kita menemukan Seluruh titik pojok Atau titik ekstrim Pada DHP Tibalah kita pada langkah terakhir Yaitu Menentukan nilai optimum Dari fungsi objektif Yang ada pada soal Langkah pertama Yang harus kita lakukan Yaitu Kita harus Mensubstitusikan Seluruh titik ekstrim Ke fungsi objektif Pada soal Di soal Diketahui bahwa Fungsi objektifnya Yaitu Z sama dengan 8000X Ditambah 6000Y Karena diketahui 5 titik pojok Maka kita akan Mensubstitusikan Satu persatu Titik pojok tersebut Untuk titik A 0,40 Setelah disubstitusikan Menghasilkan Nilai 240.000 Untuk titik B 20,30 Setelah disubstitusikan Menghasilkan Nilai 340.000 Untuk titik ketiga 40,10 Setelah disubstitusikan Menghasilkan Nilai 380.000 Untuk titik keempat 46,23,0 Setelah disubstitusikan Menghasilkan Nilai 373.333 Dan untuk titik terakhir 0,0 Setelah disubstitusikan Otomatis Hasilnya adalah 0 Dari soal Ditanya Titik X,Y Mana Yang menghasilkan Nilai maksimum Maka Kita tinggal Bandingkan saja Hasilnya Yang ada di tabel Ternyata Nilai terbesar Yaitu 380.000 Yang diperoleh Melalui titik pojok 40,10 Sehingga Dapat disimpulkan Bahwa titik 40,10 Merupakan titik pojok Yang menyebabkan Nilai maksimum Pada fungsi objektif Yaitu Sebesar 380.000 Bagaimana Kalian sudah Faham bukan Bagaimana Cara untuk Menentukan Nilai Optimum Pada fungsi Objektif Saya harap Kalian dapat Memahami Video ini Dengan baik Kemudian Tak lupa Saya juga Berharap Video ini Dapat Bermanfaat Untuk Kalian Agar Kalian Lebih Memahami Materi Yang saya Sampaikan Di video Ini Jangan Lupa Untuk Terus Rajin Berlatih Soal Baik Itu Soal Di Buku Di Internet Dan Dari Sumber Lain Yang Terpercaya Semoga Ilmu Yang Kalian Peroleh Hari Ini Bermanfaat Dan Berkah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh